Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati para pimpinan kementerian dan lembaga Jajaran Eksekutif Google Global Asia Pasifik dan Indonesia Para pelaku UMKM, pelaku ekosistem digital, dan pelaku industri startup Serta pengembang aplikasi, konten kreator, jurnalis, para dosen, guru, mahasiswa, pelajar, dan undangan yang berbahagia Pandemi COVID-19 memang betul-betul memberikan dampak yang sungguh luar biasa Masalah yang berasal dari masalah kesehatan telah mengancam tidak hanya jiwa manusia Namun memberikan dampak bagi perekonomian dan kegiatan masyarakat Masyarakat dan dunia usaha terus beradaptasi terhadap perubahan yang sungguh sangat cepat dan fundamental Dari mulai mengatasi masalah kesehatan Kita juga berfokus untuk bagaimana tetap bisa meningkatkan ketahanan dan kemudian pulih kembali Bagaimana suatu masyarakat dan ekonomi menuju transisi membangun peradaban yang lebih baik Dalam kondisi kegentingan yang memaksa karena akibat COVID-19 Pemerintah juga melakukan langkah-langkah yang sangat luar biasa Yang sangat responsif terutama di dalam melindungi masyarakat kita Dan utamanya masyarakat dari kelompok usaha kecil menengah Ibu dan Bapak sekalian, pemerintah, di dalam upaya untuk terus membangkitkan ekonomi Dan di dalam mendukung terutama usaha kecil menengah Terus melakukan langkah-langkah menggunakan instrumen kebijakan dan regulasinya COVID-19 telah memukul dunia usaha terutama usaha kecil menengah sangat-sangat signifikan Survei dari Kementerian Kooperasi dan UMKM untuk 195.000 lebih UMKM Menunjukkan bahwa 23,1% UMKM mengalami penurunan omset usaha 19,5% UMKM juga menghadapi hambatan dalam distribusi Dan 19,4% UMKM mengalami kendala permodalan Demikian juga survei yang dilakukan oleh ASEAN Development Bank atau EDB Di dalam melihat dampak dari COVID terhadap UMKM di Indonesia 30,5% UMKM kita menghadapi penurunan permintaan domestik Dan 48,6% UMKM bahkan harus tutup sementara Saat ini UMKM di Indonesia mencapai 64,1 juta Yang merupakan pilar perekonomian yang sangat penting Usaha kecil menengah ini 99,92% adalah yang mendominasi sektor usaha Namun kontribusinya hanya sebesar 61% terhadap produk domestik bruto Nilai kontribusi itu sebesar 8.578 triliun Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia Memang jauh lebih penting di dalam penyerapan tenaga kerja Yaitu sampai 97% Namun dari sisi nilai tambah masih harus ditingkatkan Demikian juga peranan UMKM di dalam total investasi kita Yang mencapai 60,42% masih harus ditingkatkan kembali Bagaimana upaya pemerintah untuk mendukung UMKM? Berbagai cara dan program serta policy dilakukan Upamanya melalui undang-undang cipta kerja Pemerintah melakukan penyederhanaan prosedur perizinan Melalui one single submission atau OSS Dimana dengan penyederhanaan prosedur dan OSS ini Usaha kecil menengah sangat mudah untuk bisa memulai usahanya Karena tidak perlu lagi perizinan yang rumit Dan dengan perizinan yang mudah UMKM diharapkan akan mampu mengakses modal Terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal Saat ini UMKM dalam membentuk dan mengelola usahanya Juga mendapatkan dukungan pemerintah Melalui berbagai upaya seperti insentif pajak dan kepabianan Demikian juga import bahan baku yang sering menjadi salah satu kendala Dan bahan penolong untuk UMKM yang bergerak di industri manufaktur Juga diberikan dukungan oleh Direkturat Jenderal Biak Jukai Melalui fasilitas ekspor Di dalam mengembangkan UMKM Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Juga memberikan dukungan dari sisi permodalan Ini adalah salah satu hambatan yang luar biasa penting bagi UMKM Pemerintah memberikan kredit usaha rakyat Dan kredit ultramikro atau UMI Pada tahun 2021 ini target penyaluran kredit usaha rakyat Bahkan ditingkatkan mencapai Rp253 triliun Dan sampai dengan November tanggal 18 ini Capaiannya telah mencapai target Rp246,17 triliun Atau dalam hal ini kita sudah mencapai 86,4% Ini suatu langkah yang sangat bermanfaat Bagi UMKM di dalam mengakses modal Untuk UMKM yang sangat kecil Pemerintah juga memberikan apa yang disebut Pembiayaan ultramikro atau UMI Program ini atau yang disebut microfinance Adalah suatu bentuk pemihakan Terutama kepada kelompok yang paling kecil Menjadi solusi bagi mereka dalam mengakses permodalan Yang sering harus mengandalkan pada sumber-sumber Dengan biaya yang sangat tinggi Pemerintah telah menyalurkan hingga 12 November 2021 ini Rp17,9 triliun Kepada 5,35 juta usaha ultramikro atau debitur Pemerintah juga bahkan masih memberikan juga dukungan dalam bentuk dana alokasi khusus Yaitu transfer melalui pemerintah daerah Agar pemerintah daerah juga turut serta untuk memberdayakan dan mengembangkan UMKM di masing-masing daerah Untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan dalam rangka memulihkan ekonomi Pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dimana pada tahun 2020 Program Pemulihan Ekonomi Nasional ini Rp172,9 triliun Diperuntukkan bagi dukungan kepada UMKM dan korporasi Untuk tahun 2021 ini dananya mencapai Rp162,4 triliun Dengan demikian, dengan upaya-upaya ini pemerintah berharap UMKM tidak hanya bisa bertahan dalam kondisi COVID-19 Namun juga dapat bangkit kembali Sudah-sudah sekalian Kalau kita bicara tentang UMKM, peranan dari teknologi digital menjadi sangat penting Pandemi COVID-19 telah mentransformasikan ekonomi kita kepada kegiatan ekonomi Yang mengandalkan kepada infrastruktur digital Pelaku usaha dapat menggunakan teknologi digital Di dalam meningkatkan kualitas produknya Dan juga akses permodalan serta untuk menembus pasar Transformasi digital adalah kunci bagi para pelaku usaha Dan terutama juga bagi UMKM Agar mereka memiliki potensi untuk terus tumbuh Baik pada situasi pandemi dan kita harapkan berakselerasi pada saat pemulihan Tentu di dalam hal ini, pemerintah perlu berkolaborasi dengan dunia swasta Pemerintah telah menginvestasikan untuk infrastruktur ICT Di dalam rangka mendorong komunikasi dan konektivitas hingga pelosok tanah air Anggaran untuk membangun infrastruktur digital telah ditingkatkan Namun ini tidak akan memadai apabila peranan swasta tidak diikutkan Saya menyambut gembira bahwa Google sebagai salah satu swasta global Juga turut serta di dalam rangka membangun digital ekonomi di Indonesia Dan terutama mendedikasikan kepada pembangunan dan pemberdayaan UMKM Google telah mendukung transformasi digital melalui peningkatan literasi digital kepada 2 juta UMKM Hal ini dilakukan melalui kelas Gapura Digital di bawah program Grow with Google Saya menyambut baik program Google untuk mengembangkan talenta digital Dan peningkatan konektivitas internet di Indonesia Melalui Google Cloud Jakarta Regional dan kabel bawah laut Dan juga melalui bantuan finansial kepada UMKM Kolaborasi Google dengan Kiva sebuah organisasi mir laba internasional Bekerja sama dengan berbagai mitra lokal termasuk kooperasi mitra duafa atau kominda Telah menyalurkan bantuan pembiayaan dengan bunga rendah Dengan nilai 10 juta USD atau 147 miliar rupiah Angka ini memang kecil dibandingkan program pemerintah yang mencapai tadi UMI 17 triliun Namun ini sangat membantu Terutama di dalam mengisi kantong-kantong Di dalam membantu UMKM yang begitu besar di Indonesia Dengan kerjasama antara pemerintah yang telah memberikan perhatian luar biasa Bagi UMKM melalui program-program pemberdayaannya Dan juga swasta termasuk dengan menggunakan teknologi digital Kita berharap agar ekonomi Indonesia terutama UMKM dapat pulih dan bangkit kembali Untuk itu saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh peserta Dan juga terutama kepada para korporasi yang terus secara tekun ikut membantu segmen usaha kecil menengah Semoga ini akan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia Dan juga akan memperkuat ketahanan dari para pelaku terutama UMKM Saya sering mengatakan jangan pernah lelah mencintai Indonesia Lakukan yang terbaik Ini adalah salah satu bentuk untuk peduli dan melakukan yang terbaik bagi Indonesia Selamat dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati